Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Classmate apa kabar semoga selalu sehat, semangat dan terus bermanfaat Saya Pippi Suherman yang akan memandu acara ini satu jam ke depan Seminar Seri Literasi Digital Seri 2 Tentang Guru Penangkal Hulk Di kelas bersama ini, sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang ekosistem digital Oke, kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan Dengan penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu Dan para pencari ilmu sepanjang hayat Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dengan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang Kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah Dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat pencari ilmu Tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada namun juga memberikan ruang untuk belajar bersama Di sesi pertama kemarin kita membahas tentang misinformasi, disinformasi, dan malinformasi Segitu banyaknya hoak atau hoak atau kabar bohong yang berkembang di masyarakat kita khususnya ya Dan di Indonesia mungkin pada umumnya dari zaman Pilpres sampai sekarang itu nyata Rasanya selalu banyak hoak Gimana sih peran guru untuk mengantisipasi bahkan memberantas hoak tersebut Dengan hoak yang beredar melalui parodi, koneksi yang salah, konten yang salah Bahkan memanipulasi dan propaganda Sekarang kita akan membahas tentang digital ekosistem Di media sosial kita merasakan mungkin keanehan atau bahkan hampir tidak percaya Kita akan dipertemukan kembali oleh orang-orang yang lama kita tidak bertemu Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu Mereka bisa berkumpul, bereoni bersama satu almamater bahkan almamater TK Teman SD, teman SMP itu akan dipertemukan Data-data yang dikumpulkan oleh Facebook mempertemukan kita dengan kawan-kawan lama Bahkan like, komen, ujaran kebencian atau apapun Walau sudah dihapus itu jejak digital selalu ada Untuk para kelasmate dan guru-guru Semoga kita bisa mengantisipasi dengan seminar ini Pertama adalah netral dulu hati kita Cek fakta, cek fakta Atau singkatnya langsung saja ke turnbackquark.id Atau langsung WhatsApp ke 08591600500 Tidak sabar lagi Untuk menyaksikan seri kedua oleh Kak Giri Lukmato Beliau adalah Pegiat Literasi Digital Mavindo Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Kepada Mas Giri, kami persilakan Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Apa kabar Mbak? Pipi, baik di sana? Alhamdulillah Kak Giri baik, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat Mbak di sini Mbak Semua tetap menjaga protokol kesehatan nih Terutama karena sekarang Sudah banyak-banyaknya Apalagi di Jakarta nih Teman-teman pasmes juga harus Tetap menjaga protokol kesehatan Kemana-mana Dan tentunya terus menjaga kesehatan ya Mbak Itu lengahnya kadang-kadang Di new normal itu Seakan-akan sudah normal Mereka kadang lengah atau lupa Untuk menjaga protokol Saya sendiri pun harus mengantisipasi Dan merimai diri saya sendiri Untuk tetap menjaga protokol tersebut Ya, Kak Giri Betul Mbak Kak Giri kita langsung saja ya Oke, oke Mbak Ecosystem digital Ya Baik Terima teman-teman kelas med Apa kabar semuanya? Semoga Terlalu sehat Dan terlalu menjaga protokol kesehatan Mungkin Teman-teman Sudah sering melihat saya ya Namun Kali ini saya akan Mewakili dari Mafido Masyarakat anti-fitnah Indonesia Mafido merupakan Sebuah organisasi Masyarakatan Yang bersifat Bersifat Sukarelawan Dan kemudian Di sini kita memang Bergerak fokus Banyak di Pilihatan cek fakta Dan juga Pembelajaran literasi media Dan literasi digital Baik Teman-teman Kelas med semua Kita mungkin tidak panjang lebar Karena waktu kita juga Tidak terlalu banyak ya Jadi Bagaimana sih Kita untuk menjadi Seorang guru penanggal hoax Dan tentunya Kali ini Kita akan Apa ya Bukan lebih dalam Tapi kita akan Coba mengenal dunia digital Kita tahu Dunia digital itu Memiliki banyak Nilai-nilai positif Nilai-nilai yang bisa Kita manfaatkan Setiap hari Nilai-nilai yang bisa Setidaknya akan Menghubungkan kita Baik saat ini Mungkin di masa depan Seperti Untuk berbisnis Untuk belajar Juga mungkin Untuk berkomunikasi Dan interaksi Dunia teknologi Terutama internet Atau ICP Di sini Information and communication Technology Sangatlah berkembang pesat Dan saat ini Kita sudah memasuki Bandwidth 5G Semua akan digerakkan Melalui internet Kita sekarang sudah Seperti Apa ya Tidak lagi Asing dengan internet Bangun tidur Kita langsung Membuka HP kita Melihat Kabar terbaru Melihat berita terbaru Melihat grup WhatsApp Melihat Facebook Melihat Instagram Dan semuanya Setidaknya 10 menit Kita luangkan waktu Baru setelah itu Mungkin kita akan Melakukan aktivitas lain Di pagi hari Begitupun setelah Siang hari Malam hari Kita Seperti tidak pernah lepas Baik Teman-teman Classmates Karena kita fokus Sekarang banyak ke guru Jadi saya mengambil Satu Kokoh besar bangsa Yang mungkin guru-guru Atau calon guru Atau mungkin Orang Indonesia sendiri Tidak asing lagi Yaitu Bapak kita Bapak pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara Beliau Seorang visioner Yang memiliki Sebuah Slogan Yang saat ini Sampai sekarang Kita masih pegang Kita masih ingat Bahkan Slogan ini ada di Logo Kemendikbudnya itu Ada Ini adalah Sebuah Slogan yang Saya kira Bisa menjadi pegangan Bapak Ibu Atau Teman-teman Profesi guru Untuk selalu Mengingat bahwa Kita akan selalu Guru Akan selalu Menjadi Seseorang Yang berada di depan Menjadi keladan Di tengah Membangun semangat Dan di belakang Memberikan dorongan Ini yang Sebenarnya Sangat Profisioner Atau sebuah Apa ya Pesan dari beliau Gajar Dewantara ini Yang Dimana guru ya Harus menjadi Teladan Kemudian Di tengah-tengah Muridnya Di tengah-tengah Masyarakat Memberikan semangat Dan di belakang Memberikan dorongan Dan Akan kita rangkai Disini dalam konteks Dunia digital Jadi Teman-teman Klasmit Terus Ikuti aja Apa yang akan saya Tajik Presentasikan Secara umum Teman-teman Klasmit Pengguna Sosial media Di Indonesia Sangat-sangat Beragam Dan sangat-sangat Aktif Terutama di Facebook Di Facebook Di tahun 2018 Ada 130 juta Kemudian terakhir Kalau tidak salah Di 2019 Sudah sampai 150 juta Ya Dengan 66 persennya Itu berasal Dari usia 13 sampai 24 tahun Kemudian Yang kedua Adalah YouTube Ada 50 juta users Tahun 2017 Jadi sekarang mungkin Sudah lebih dari 50 juta ya Dan menjadi platform Yang paling disukai Orang Indonesia Jadi disini Biasanya Peringkat satu Orang akan Membuka YouTube Untuk Membuka resep masakan Bahkan mungkin Untuk Misalnya Melihat hantu Atau mungkin Sekedar Ketawa-tawa Semua akan ada Di YouTube Kemudian Kemudian yang ketiga Instagram Jadi disini Ada 45 juta users Di 2017 Di Indonesia Dan Indonesia Menjadi negara terbesar Pengguna Instagram Di Asia Pasifik Jadi cukup besar Kemudian yang keempat Kita punya WhatsApp Dengan ada sekitar 30 juta users Yang dinilai Dari unique visitors Jadi Orang-orang yang Berinteraksi Kemudian Disini Terakhir adalah Ada Twitter Sekitar 24 juta Di tahun 2017 Dan sekarang mungkin Mungkin bisa Bersambah Jumlahnya Namun Demograsinya Tidak berubah Jadi teman-teman Last made Jadi pengguna Sosial media terbanyak Masih di Facebook Kemudian YouTube Instagram WhatsApp Kemudian Twitter Walaupun mungkin Tidak bisa diingkari Ada beberapa Beberapa Sosial media lain Seperti mungkin Snapchat Yang memakai Atau mungkin sekarang TikTok Kita belum punya Data yang resmi Tapi orang sekarang Sudah mulai Menggandung TikTok Bahkan mungkin Sudah mengunduh Sudah memiliki Akun Sudah mengubah video Oke Teman-teman Last made Setelah tadi kita tahu Banyak sekali Manfaat positif Dari dunia Sosial media Dunia digital Kita juga harus tahu Ternyata Di dunia sosial media Tidak selalu positif Banyak sekali Hal-hal yang Negatif Terus seperti Ujaran kebencian Ujaran seksis Yang selalu Menyinggung Mungkin Patriarki sekali Memerendahkan wanita Homofobik Memarginalkan Beberapa Golongan Orang dengan Referensi seksual Yang berbeda Rasisme Anti-agama Bullying Atau mungkin Sekedar Kumpatan Atau hate speech Ini Jadi ini sebuah hal Yang mungkin Umum kita temui Baik ada di Facebook Ada di Twitter Instagram Semua orang Sepertinya bebas Karena mungkin Karena Disini ada Sifat Sosial media Namanya Dislokasi Kita tidak Pernah Terkena Kumpulan Orang yang Kita maki-maki Di sosial media Kita tidak akan Pernah didatangi Mungkin Orang-orang yang Kita cacim Masih Karena kita Menggunakan Akun yang Berbeda Bukan Foto kita Ini namanya Dislokasi Kemudian Ada Ketanduan Gawai Mungkin Sering kita Lihat Skill kita Keluarga kita Mungkin Teman-teman Terdekat Atau mungkin Cuma kita Yang menimbulkan Kecemasan Ada mudah marah Sulit fokus Dan mudah Terdistraksi Biasanya pada Pengguna-pengguna Sosial media Atau game Biasanya yang Happy user Pengguna yang Terlalu intensif Terlalu banyak Terlalu lama Biasanya mereka Akan mengalami Gejala-gejala Psikologi Seperti ini Kemudian Ada gangguan fisik Ini juga ternyata Teman-teman Plasmids Jangan abaikan Bahwa ternyata Kita terlalu lama Memandang Gawai Ketika menunduk Ternyata juga bisa Menimbulkan Namanya Ocipital Neuralgia Atau Namanya Leher kita akan Seperti pegel Dan bisa menimbulkan Vertigo Jadi Teman-teman ini Menurut Ini saya ambil dari Sebuah Penelitian bahwa Ketika kita menunduk Sekitar 60 derajat Maka akan ada Beban sekitar 14 kilo Di leher kita Jadi ini Kalau sering Menunduk Main hp-nya Tanpa sadar Waktu Kapanpun Dimanapun Ternyata bisa Menimbulkan Leher yang Kaku Dan bisa Sampai 30 kilo Kemudian ada Digital eye Strain Atau mungkin Namanya Monitor eye Jadi matanya Perih sekali Tidak bisa Melihat Kehaya Kemudian ada Phantom Vibration Syndrome Phantom Vibration Syndrome Ini Lebih ke Gejah psikologis Jadi misalnya Teman-teman Plasmid Ini mengantongi Hp-nya Di celana Tiba-tiba Kok kayak Ada yang bergetar Di hp-nya Tidak ada Notifikasi Tidak ada Apapun Jadi seperti Seolah-olah Kok hp saya Nyala terus Kok ada Saya mendengar Suara Hp saya Silent Tapi kok bergetar Jadi seperti Ada Apa ya Kebiasaan Yang kita Tidak Tidak sadari Dan ini Menjadi Sebuah Apa ya Gangguan-gangguan Yang sebenarnya Kita Anggap Itu biasa Namun Itu juga Bisa Berbahaya Kemudian Beberapa Hal lain Dari aktivitas Banyak sekali Sebenarnya Kita kemarin Sudah memahami Tentang hoax Atau disinformasi Kita juga Punya tadi Bicara kebencian Ada trolling Ada doxing Trolling ini Apa ya Mau maki-maki Bersama-sama Kemudian doxing Doxing ini Menyebarkan Atau Membagikan Secara bebas Setara publik Apa ya Identitas kita Misalnya rumah Kita Nomor telpon kita Bahkan anak istri kita Atau mungkin foto-foto mereka Disebar Karena Mungkin kita melakukan Salahan Kemudian disebarkan Ke publik Ini yang namanya Doxing Dan ini bisa dihukum Walaupun kita punya Undang-undang ITE Juga Tidak terlalu Fokus dengan doxing Namun Sekarang kita punya PDP Perlindungan data pribadi Nanti teman-teman Bisa cek Di kominfo Atau Diketik di Perlindungan data pribadi Kemudian kita punya Perlindungan cyber Cyber bully Tadi ya Kemudian kita punya Pansos Panjah sosial ini Mencari cloud Mencari reputasi Biasanya melakukan Segala hal yang aneh-aneh Demi dapat like Demi dapat views Demi dapat comment Demi dapat followers Ini ternyata Sebuah gejala Yang kadang Tidak sehat Kemudian ada Revenge points Menyebarkan Kutu-kutu mesra Kita mungkin Oleh orang yang Mungkin pernah kita Sengangi Kemudian juga Ada scamming Menipu Kita bisa Di hacking Di retas Untuk mengetahui Mungkin Nomor ATM Mungkin Transaksi finansial Oke Ini contoh-contohnya Teman-teman semua Ini Sebuah Banyak contoh-contoh Yang saya ambil Dari media Kita juga Hoax Contoh Di tahun 2018 Kesebaran Tsunami Bulukumbar Maja 15-an Ditanggap polisi Ini sudah Menjadi sebuah Fenomena yang Umum Namun Memperhatikan Teman-teman Mungkin sering Ada hoax Sudah disebar Pernah juga Ada dosen Yang ditanggap polisi Karena menyebarkan Hoax Ibu rumah tangga Dan selesai Atau Aktivitas lain Seperti Lakukan ujaran Kebencian di Facebook Ramaja ini Diamankan polisi Ini Terjadi di tahun 2018 Masih sama Jadi di Polres Sekadau Di Kalimantan Kalau tidak salah Jadi teman-teman Hati-hati juga Jangan sampai Pencetimaki Melecehkan Nama baik Orang lain Bisa dilaporkan juga Ya Ini ujaran kebencian Kemudian ada lagi Penilakon lain Cinta diputus Kemudian ini Sebuah foto Sur mantan Di Metsos Yang saya sebut Revenge porn Biasanya terjadi Pada anak-anak Kemajan Yang mungkin Tidak sadar Bahwa foto-foto Mereka itu Tidak bisa hilang Di HP-nya Jadi Walaupun Setelah sudah Dihapus Mungkin fotonya Tapi Ternyata Bisa Dengan satu Dan lain hal teknik Satu dan dua teknik Nanti bisa Di Restore Kembali Foto-foto yang sudah ada Atau video Kemudian Penibat penipuan Menjual beli online Mahasiswa ini Tanggap oleh sini Keming Penipuan Jadi Mengaku-ngaku Toko Sedah Bonafit Berapa bulan yang lalu Mungkin ada toko sepeda Yang di Jogja Itu juga Menipu orang-orang banyak Dia sudah transfer Dia nambah duit Untuk PP Dan lain-lain Ternyata Sepedanya tidak pernah Sampai Kemudian Ada juga Doxing Atau sebarkan data pribadi Ini pernah mungkin dengar Justice Wars Audrey ya Di Twitter dulu Dan di Instagram Pernah Jadi setelah tahu Ternyata Audrey adalah Perlaku yang hanya Pansos Berbohong tentang Kejadian aktivitas Di proyoknya Dan akhirnya Di didoxing Disebabkan Di mana rumahnya Identitasnya KTP-nya Dan seterusnya Ini berbahaya Dan terakhir adalah Cyberbullying Ini acara Yang terjadi Di Jogja Di tahun 2013 Ini karena Sebuah event gagal Event besar gagal Kemudian Si Apa ya Manage apa Si Ketua event ini Atau Organisernya Dibully teman-teman Di Di medsos Jadi dikata-katain Dan tidak profesional Dan seterusnya Dengan kata-kata yang kasar Oleh netizen Dengan segala Kehebatannya Akhirnya Dia galau Dan akhirnya Kalau gak salah Beliau ini Menabrakan diri Di kereta Apa Ke kereta api Dan dia menyimpan pesan Bahwa Jangan sekali-kali lah Untuk Mencati masih orang Walaupun kita tidak kenal ya Kadang karena Social media ini Bebas Kita bisa Membuat akun anonim Atau akun Bukan nama kita Kita bisa bebas Untuk mencati maki Ini juga Termas Perilaku yang Apa ya Berbahaya dan tidak sehat Jadi Ini teman-teman Beberapa Perilaku 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 atau aktivitas negatif Yang ada di social media Dan mungkin Lebih banyak lagi Yang mungkin Satu atau dua kali Pernah kita temui Oke Teman-teman Karena kita adalah Apa ya Orang yang Menjadi Tadi Kita orang menjadi Selalu di depan Selalu Menjadi panutan Selalu menjadi peladan Selalu menjadi pendorong Maka Teman-teman guru Bapak ibu Atau mungkin diri kita sendiri Mungkin yang bukan guru Banyak yang bisa dilakukan Sebenarnya Jadi untuk Teman-teman mungkin ada Tiga hal yang bisa Saya sampaikan Jadi Mudah-mudahan sih Sebenarnya ini bisa Diaplikasikan Di Apa ya Di kehidupan kita Dan mudah-mudahan Nanti tidak Tidak Terlibat Atau tidak Menjadi bagian Dari suatu aktivitas Negatif Di social media Jangan terpanjang Emosi saat menerima Informasinya Yang ini yang kadang kita Mungkin karena Ya Informasi ini Provokatif Misalnya ada Sebuah foto Tentang Bahwa Ternyata di India Di Myanmar Anak-anak Ditelantarkan Dan seterusnya Tapi fotonya adalah Foto yang berbeda Hoks Yang cenderung Menyibung Sisi agamanya Maka Mau tidak mau Kadang kita tersebut Emosi Sebegini Kemudian tiba-tiba Kita share Kita tidak pernah Baca isinya Kita hanya Membaca Judulnya Taglinenya Karena ada bacaan-bacaan Yang Besar-besar Kauru-kaurunya Kapital Kemudian Demi Kemas Selatan Dan umat Dan lain-lain Kita kadang Terpandang emosi Walaupun Ternyata Adalah Faktanya Foto itu Foto editan Bukan terjadi Di Myanmar Dan Beritanya juga Salah konteks Itu sudah Sudah hal yang Tidak wajar Dan Banyak lagi contoh Misalnya Contoh Orang-orang Memaki-maki Kita di Sosial media Kadang kita Terpandang emosi Kita ikut Tanda emosi Untuk Membalas Yang saya Sering Lihat adalah Ketika Membalas Dengan emosi Juga Maka Kadang ada Hal-hal Yang kita Tidak Apa ya Kita Tidak Bikin secara Rasional Dan Akhirnya Meletupkan Sebuah Komen lain Karena Kadang Kita tidak Paham Bahwa Kita Tidak sadar Bahwa Apa yang kita Posting Kadang bersifat Publik Jadi Kita mungkin Merasa Ini Buat teman-teman Saya Ada Seribu orang Saya posting Ini Buat seribu orang Oh Ternyata Tidak Ketika Saya Mencet Seseorang Dan Orang ini Mungkin Hanya Inisial Tapi Ternyata Merasa Kemudian Dia Mengember Komentar Marah-marah Kepada kita Kita pun Marah-marah Dan Selepasnya Jadi Viral Dan Ini Terlihat Jadi Teman-teman Semua Pastikan Kita Selalu Berhati-hati Dan Ingat Postingan kita Kalau kita Seting ke Private Atau Teman-teman Yang Sudah Kita Kita Sudah Lakukan Pembatasan Untuk Postingan kita Ya Tetap Publik Itu Foto Misalnya Foto Anak Foto Anak Wah Seneng Anak-anak Kemudian Anak-anaknya Lagi mandi Berenang Kemudian Mungkin celananya Melolong Kita ketawa-tawa Karena emosi Yang berbahagia Selalu Kita foto Kita Unggah Walaupun Mungkin Ditutupi Mungkin Anak kita Dua tahun Alat Sitalnya Dan Mengundang Tawa Dan lain-lain Eh ternyata Viral Ada Ada orang Yang beranggapan Ini tidak Fantas Jadi Hati-hati Saat Memposting Sesuatu Menerima Informasi Berbagi Informasi Jangan Kita Terlalu Apa ya Termakan Dengan Emosi Sesaat ini Gunakan ini Jadi Bapak Ibu Teman-teman Semua Berhenti 7 detik Sebelum Menyebarkan Informasi Atau Memahami Sebuah Sebelum Kita Membagikan Atau Sebelum Kita Lebih Jauh Untuk Memahami Sebuah Informasi Berhenti 7 detik Dulu Benar Seperti ini Beritanya Saya google Dulu Saya tanya Teman dulu Yang sering Ikut Gerakan Anti Hoax Atau mungkin Ke Fanspage Mafindo Misalnya Di Facebook Kita punya Forum Anti Fitnah Hasil Hoax Nanti Teman-teman Bisa bertanya Situ Dengan Admin Atau Mungkin Langsung Search Di Grupnya Nanti Atau Tentu Hoax Hoax Ternyata Hoax Jadi Hati-hati Teman-teman Karena Terpanjang Emosi Karena Kita Tidak Berpikir Logis Misalkan Oke Ini benar Apa Enggak Saya Menanggapinya Harus dengan Emosi Atau Tidak Terakhir Adalah Kita Menjadi Teladan Dalam Bermedia Sosial Dan Kalau Tidak Mau Bapak Ibu Mas Ba Teman-teman Guru Semua Disini Mungkin Akan Menjadi Teladan Dalam Bermedia Sosial Dan Tentunya Ketika Bapak Ibu Guru Atau Teman-teman Guru Disini Memposting Sesuatu Yang Negatif Dan Kebetulan Adalah Guru Maka Mungkin Dampaknya Akan Sangat Berbeda Akan Menjadi Dampaknya Dua Kali Lipat Daripada Orang Biasa Mungkin Saya Pekerja Di kantor Dan Ini Beda Sekali Karena Guru Ada Teladan Tadi Yang Tekstualisasi Dengan Pesan Dari Bapak Pendidikan Kita Tentunya Jika Orang Mengingat Bapak Tidak 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 Maka Guru Maka Harus Menjadi Teladan Dan Ini Jika Teman-teman Guru Mungkin Tidak Sengaja Memposting Sesuatu Yang Bohong Koaks Maka Dijadian Oh Gitu Guru Harus Hati-hati Harus Hati-hati 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 Mungkin itu saja Nanti kita akan banyak Interaksi Untuk Mungkin banyak Teman-teman Ini Teman-teman Yang bertanya-tanya selalu Gimana sih Untuk Aman Social media Dan seterusnya Mungkin akan Kita langsung Melanjutkan Kepada Tanya-jawab Aja Biar langsung Kita Oh iya Ternyata Seperti itu Terima kasih Atas Atensinya Saya kembalikan Ke Mbak Pipi Oke Kak Geri Berarti Setiap Apapun Yang kita Lakukan Di Sosial Media Itu Semua Terekam Jejak Digitalnya Mesin Akan Memasukkan Data ini Dan Menciptakan Pola Interaksi Kita Ya Betul Dari Tadi Ada Facebook Youtube Instagram Whatsapp Dan Twitter Itu Lebih cenderung Mana yang Banyak Hocknya Oke Kita Pernah Mempetakan Apa namanya Untuk Hock Distribusi Hock Jadi Kebetulan Mavindo Teman-teman Peneliti Di Mavindo Tahun 2018 2019 Kemarin Ketika Pilpres Kita Banyak Sekali Apa Menganalisis Lini Masa Social Media Bagaimana Dan Ternyata Memang Yang Kita Tahu Bahwa Yang Paling Banyak Distribusinya Yang Yang Bisa Terlacak Di Social Media Karena Itu Sifatnya Postingannya Publik Adalah Di Facebook Tapi Kita Gini Mbak Mungkin Social Media Ada Beberapa Levelnya Level Social Media Kalau Tidak Ada Ada Tiga Yang Pertama Yang Open Yang Terbuka Seperti Facebook Twitter Instagram Jadi Orang Bisa Melihat Postingan Orang Kalau Akunya Tidak Di Private Atau Tidak Di Kunci Kemudian Yang Kedua Semi Itu Biasanya Kalau Dia Pengen Melihat Munggo Bisa 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 Jadi Publik Dan Yang Ketiga Adalah Yang Sosial Sebuah Apa Ya Aplikasi Program 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 Sosial Media Atau Plikasi Sosial Media Yang Benar-benar Kita Gak Tau Contohnya Yang Paling Sering Kita Gunakan Itu Whatsapp Kita Gak Tau Nih Mbak Mbak Pivi Bagaimana Pesebaran Hoax Karena Setiap Orang Punya Punya Privilege Untuk Terenkripsi Jadi Yang Yang Tahu Pesannya Adalah Yang A Yang Satu Dan Antara A Dan B Atau Dari A Ke Group Jadi Si Server Atau Si Orang Provider Si Whatsapp Ini Gak Pernah Tahu Isinya Apa Dia Hanya Tahu Distribusinya Jadi Kalau Dilihat Distribusinya Mungkin Bisa Ratusan Juta Kali Di Dalam Whatsapp Namun Tidak Pernah Tahu Pesannya Beda Dengan Facebook Kalau Facebook Kita Tahu Pesannya Kita Bisa Melacak Keywordsnya Dan Tentunya Kalau Dibuka Akunnya Kita Bisa Melihat Isi Pesannya Sampai Commentnya Like Share Jadi Yang Kemarin Banyak Memang Yang Kita Peluas Padai Facebook Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Di Platform Social Media Lain Tapi Tetap Waspada Karena Mungkin Sekarang Di Instagram Juga Ada Mungkin Tidak Terdengar Tapi Mungkin Ada Gitu Mbak Intinya Memang Kita Harus Bijak Dalam Membaca Sesuatu Bahkan Kadang Juga Yang Mind Share Tanpa Membaca Jadi Apa Namanya Kalau Kita Bicara Singkatnya Saja Langsung Saja Masukin Keyword Di Turnback Hoag .id Itu Akan Lebih Cepat Keluarkan Memang Disitu Sudah Ada Banyak Sekali Hoag Hoag Yang Sudah Terdaftar Di Turnback Hoag .id Nah Ini Ada Yang Bertanya Kak Gary Sebentar Dari Farida Damayanti Bagaimana Cara Menentukan Berita Itu Hoag Atau Nyata Apalagi Sumber Berita Jauh Dari Kita Dari Mbak Farida Terima Kasih Mbak Farida Atas Pertanyaannya Ya Mungkin Terkait Dengan Cara Membedakan Mungkin Kita Harus Benar Benar Paham Pertama Sebuah Berita Hoax Umumnya Karena Kita Tidak Bisa Menjendal Banyak Berita Biasanya Headline Beritanya Cenderung Mengundang Provokasi Mengundang Kita Mengklik Kadang Menibukan Kontroversi Tertentu Dan Umumnya Lagi Mereka Disebarkan Apa Ya Cepat Gitu Biasanya Antah Itu Di Facebook Atau Di Twitter Karena Di Facebook Misalnya Contoh Satu Berita Mungkin Di Pas Di Ketika Pilpres Satu Berita Dimunculkan Kemudian Tiba-tiba Commentnya Banyak Like Share Banyak Kenapa Karena Mungkin Disitu Ada Tindakan Atau Aktifitas Yang Namanya Otomatis Jadi Ada Robot Atau Bot Yang Menyerbu Posting Tersebut Sehingga Terkesan Commentnya Banyak Walaupun Terkesan Seperti Manusia Ternyata Akun-akun Itu Akun Bodong Ataupun Palsu Dan Dia Menyebar Banyak Dan Kadang Orang-orang Yang Normal Atau Orang-orang Asli Mungkin Saya Atau Mbak Pipi Atau Teman-teman Pas Disini Jadi Terjebak Itu Banyak Commentnya Pasti Bener Nah Ini Kadang Kita Karena Banyak Karena Banyak Yang Like Banyak Yang Comment Itu Bener Yang Ini Membuat Kita Jadi Lupa Ini Bener Ap Enggak Bukan Karena Dia Ada Memahami Maknanya Tapi Karena Melihat Ini Karena Populer Saya Anggap Ini Bener Ingat Nggak Kemarin Mbak Yang Ketika Berita Nah Yang Ratna Sarumpahit Mungkin Mengambil Contoh Yang Paling Controversial Dan Paling Enomenal Menurut Medi Indonesia Di Medi Indonesia Itu Bener Kan Kemarin Banyak Sekali Orang Yang Berkomentar Dan Terusnya Menganggap Ini Benar Dan Ternyata Ketika Dibuktikan Oleh Jejak Rekam Jejak Beliau Berbohong Jadi Ini Ada Sebuah Apa Namanya Sebuah Kegiatan Yang Tersistematis Ada Sebuah Distribusi Yang Memang Punya Tujuan Dan Ini Yang Berbahaya Dan Kadang Memang Hoax Ini Biasanya Memiliki Headline Yang Cenderung Provocatif Dan Tentunya Kalau Kita Menerima Hoax Semacam Ini Berarti Di Kita Bisa Disebar Kalau Misalnya Kita Nggak Bisa Menglarifikasi Ini Karena Ragu Ini Benar Atau Nggak Sudahlah Kita Berarti Disini Jangan Disebarkan Lagi Atau Mungkin Karena Kreatif Mungkin Teman-teman Mungkin Menang Menyaksikan Orang Dia Nggak Bisa Klarifikasi Ini Tapi Dia Langsung Bertanya Atau Memposting Di Facebook Di Instagram Halo Guys Teman-teman Ini Benar Nggak Nggak Niatnya Adalah Menglarifikasi Niatnya Untuk Mencari Kebenaran Apa Nggak Dari Berita Tersebut Tapi Ternyata Ada Hal Lain Yaitu Ketika Orang Menyebarkan Teman-teman Kita Mungkin Di Facebook 3000 Belum Tentu Tahu Semua Dan Malah Ketika Di Di Posting Di Lini Masanya Dan Publik Orang Akan Langsung Mempercayainya Jangan-jangan Benar Jadi Kalau Misalnya Sudah Menerima Hoax Kalau Nggak Bisa Diklarifikasi Cukup Di Kita Atau Kalau Mau Lebih Palit Lebih Reliable Lebih Terkonfirmasi Di Forum Antihox Fitnah Asuk Dan Hoax Atau Di Google Cekfakta.com Itu Bisa Semuanya Mungkin Bisa Dijabarkan Nanti Cari Klarifikasi Begitu Mbak TV Kalau Misalkan Dihentikan Supaya Hoax Tidak Tersebar Itu Memang Rasa Kita Harus Netral Dulu Kadang Ada Pihak-pihak Yang Menguntungkan Untuk Kita Kita Share Tapi Yang Tidak Menguntungkan Buat Kita Kita Stop Itu Akan Tidak Jadi Objektif Ya Kak Gery Untuk Peran Robot-robot Yang Ada Di Belakang Seperti Mesin Comment Atau Like Itu Apa Peran Mbak Kita Mahfido Tidak Sampai Bentuk Penindakan Atau Penutupan Akun Tidak Tapi Kita Punya Diberi Amanah Oleh Facebook Untuk Memplek Atau Meriport Bahwa Ini Disinyalir Atau Diindikasikan Bohong Maka Facebook Ketika Mendapatkan Laporan Kita Menutup Sebagian Menutup Sebagian Fotonya Atau Videonya Bahwa Ini Sudah Diverifikasi Oleh Mavido Bahwa Ini Hoax Orang-orang Tetap Bisa Lihat Tapi Orang-orang Akan Melihat Tirainya Dulu Bahwa Ini Disinyalir Atau Diindikasikan Bohong Itu Yang Kita Punya Namun Untuk Netizen Untuk Teman-teman Semua Kalau Sudah Tahu Ini Bohong Maka Akun Ini Bisa Dilaporkan Ada Report Bisa Bisa Dilaporkan Biar Facebook Yang Menutup Biasanya Kalau Sudah Banyak Laporannya Dia Akan Ditutup Jadi Bisa Mengurangi Dan Mungkin Tidak Lelah Untuk Meriport Orang-orang Ini Dan Tentunya Mereka Juga Punya Agenda Tentu Punya Minah Tujuan Finansial Jadi Mungkin Disini Mbak Findo Benar-benar Tujuannya Burni Untuk Teman-teman Masyarakat Umum Biar Tidak Terkontaminasi Hoax Atau Mungkin Malah Takutnya Ketika Terlalu banyak Hoax Jadi Misalnya Diamankan Polisi Dan ini Yang Kita Pengin Iya Masyarakat Dan Guru-guru Teredukasi Sekali Dengan Adanya Literasi Tentang Digital Ini Kak Gery Nah Ini Terkait Dengan Guru Apa Yang Perlu Guru Perhatikan Terkait Dengan Hoax Karena Guru Itu Garda Terdepan Karena Bagaimana Dia Bisa Menteransper Dengan Positif Ketika Gurunya Sendiri Memang Ada Percaya Dan Mungkin Bahkan Menyebarkan Hoax Tersebut Itu Gimana Perannya Guru Kak Gery Untuk Menyutup Itu Yang Paling Pertama Tips Tips Tidak Tidak Sudah Beberapa Hal Namun Karena Mungkin Di Realitas Di Masyarakat Tadi Mbak Biki Pernah Menyinggung Mbak Biki Menyinggung Bahwa Kadang Sesuatu Yang Mereka Seseorang Sudah Percaya Mereka Senang Dengan Itu Dan Ini Dinamakan Namanya Bias Konfirmasi Jadi Informasi Informasi Yang Ada Di Facebook Memang Informasi Yang Sudah Dinilai Sudah Dihitung Oleh Facebook Akan Disukai Oleh Kita Misalnya Saya Senang Mancing Jadi Dari 5.000 Teman Saya Maka Yang Muncul Adalah Teman Teman Atau Orang Orang Yang Punya Kaitannya Dengan Mancing Jadi 5.000 Mungkin Hanya 20 50 Itu Paling Maksimal Itu Yang Selalu Akan Dimuncul Kenapa Karena Kalau Tidak Terjadi Seperti Itu Mungkin Dari 5.000 Orang Setiap Jam Ada 500 Orang Jadi Akan Muncul Macam Posting Tidak Akan Terjadi Namanya Mancing Terus Walaupun Di jam 2 jam 3 jam Kemudian Akan Tetap Mancing Jadi Orang Jadi Saya Oke Bagus Mancing Dimana Mas Dapatnya Gede Dan Terus Jadi Ada Interaksi Jadi Memang Social Media Pun Butuh Interaksi Dan Ini Juga Yang Akhirnya Membuat Orang Terjebak Namanya Filter Bubble Jadi Kepercayaan Yang Sudah Ada Ya Sudah Mereka Akan Terus Percaya Dan Kadang Lupa Akan Satu Hal Yang Penting Bahwa Itu Fakta Atau Bukan Contoh Di Pilpres Bukan Di Pilpres Ya Mungkin Banyak Sekali Terjadi Namanya Apa Ya Kecenderungan Bahwa Posting-postingan Dari Orang-orang Yang Mungkin Dalam Tanda Kutip Mengaku Mengaku Pintar Beragama Dia Akan Laksud Dipercaya Orang Akan Lihat Langsung Oh Ini Karena Dia Sudah Memposting Sesuatu Tentang Percaya Tanpa Mungkin Mengorrimasi Ini Bahaya Juga Karena Ketika Kita Terlalu Fokus Dengan Apa Kita Suka Panatik Dan Terusnya Dan Facebook Juga Memberikan Satu Hal Yang Sama Terus Terus Terjadi Namanya Eko Chamber Jadi Bias Konfirmasi Difasilitasi Oleh Filter Bubble Di Sosial Media Dipilih Pilih Mana Yang Kita Memang Suka Yang Suka Presiden A Presiden A Terus Yang Muncul Gak Ada Presiden B Terus Dan Akhirnya Orang-orang Atau Publik Secara Umum Akan Terkena Terjebak Dalam Eko Chamber Jadi Eko Chamber Ruang Gemah Jadi Kalau Di Gemah Kalau Kita Berteriak Maka Yang Kembali Adalah Suara Kita Jadi Kamu Benar Itu Benar Sampai Akhirnya Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Keyakinannya Akan Ditolak Walaupun Maaf Mungkin Yang Diyakini Adalah Berita Yang Bohong Mungkin Sebuah Propaganda Yang Palsu Dan Akhirnya Seperti Itu Mbak Kita Susah Dan Melepas Dari Eko Chamber Ini Kadang Orang Gak Mau Berdiskusi Gak Mau Berdebat Dengan Yang Mungkin Berseberangan Dengan Kita Tapi Di Sosial Media Itu Difasilitasi Dan Akhirnya Karena Orang Tidak Banyak Yang Tahu Oke Saya Kan Terus Percaya Bahwa Bumi Itu Datar Seakan-akan Itu Benar Mereka Punya Teori Dan Terus Dan Mungkin Ketika Mereka Terbang Ke Bulan Baru Percaya Karena Mereka Gak Punya Uang Jadi Hanya Kedar Otak Atik Youtube Jadi Itu Mbak Yang Kadang Kita Terjebak Dalam Konfirmasi Kemudian Eko Chamber Pikiran Kita Oke Ini Kak Giri Ada Pertanyaan Lagi Oke Sebentar Dari Tina Hadiwati Guru Juga Berhok Karena Mungkin Budaya Kita Yang Suka Kepo Gossip Intinya Budaya Membaca Yang Harus Dikalakan Lagi Bagaimana Kak Giri Dengan Pernyataan Dari Kak Tina Baik Terima Kasih Mbak Tina Ya Tina Sebenarnya Tina Gosip Atau Mungkin Kita Sering Ngobrol Seneng Mendengarkan Rumor Sudah Menjadi Bagian Tidak Lepas Dari Manusia Tidak Indonesia Orang Semua Semua Orang Di Dunia Seneng Berkomunikasi Karena Kenapa Memang Kita Adalah Makhluk Sosial Kita Orang Yang Tidak Bisa Lepas Dari Lenggan Kita Orang Orang Sekitar Kita Kita Tidak Pernah Bisa Makan Kita Tidak Akan Bisa Hidup Tanpa Orang Lain Mungkin Kalau Kita Tidak Punya Penjahit Karena Kita Hidup Sendiri Kita Tidak Punya Baju Kalau Kita Tidak Hidup Sendiri Tidak Bisa Menanam Padi Ya Sudah Kita Mungkin Kekurangan Makan Jadi Sekarang Ini Memang Dunia Yang Bergantung Orang Lain Dan Di sini Di platform Namanya juga Social media Media yang Apa ya Membuat kita Merasa Menjadi bagian dari Interaksi sosial Walaupun Tadi yang saya bilang Tidak selamanya Interaksi sosial Karena apa Karena tadi ada Filter bubble Apa yang disajikan Di social media Yang kita suka Aja Atau memang Kita pilih Untuk buka Dan Untuk gosip Dan seterusnya Wajar Karena Mau gak mau Kita pun Di whatsapp Group Dimanapun Bergosip Karena kita Memang butuh Teman Butuh orang Mungkin butuh Juga Pengakuan Rekognisi Dari orang lain Dan tenang Postingan kita Di like Apa enggak Karena kadang Mau gak mau Misalnya mbak Posting foto Piknik nih Gaya galau nih kok Setengah jam Gak ada yang like Ya Aku buka-buka Setengah jam Itu udah mungkin 15 kali dibuka Ya Kalau gak ada yang like Khususnya Kemudian diposting Di tempat lain Oh ternyata Ada yang like Di instagram Gak rame Ternyata di facebook Rame Jadi Hal-hal ini Membuat kita Akhirnya memang Mau gak mau Tergantung juga Di sosial media Dengan orang lain Akhirnya Jadi komentar Jadi gosip Dan seterusnya Wajar Namun Namun benar mbak Tadi yang mbak Tina Bilang bahwa Memang budaya kita Untuk membacanya Jarang Kenapa? Karena mungkin Untuk membaca Kita harus pertama Bukan sekedar Membaca literal Ya Membaca Huruf Letterlex Dari sesuai bunyinya Dan seterusnya Tapi juga Membacakan Dalam konteks ini Lebih membaca Memahami makna Kemudian Kalau bisa Malah menyampaikan Garis besar Atau kesimpulan Dari apa yang sudah kita baca Nah itu yang mungkin Dalam tanda kutip Beban kognisinya Beban pemikirannya Lebih banyak Daripada gosip Kalau gosip kan Kayaknya santai ya mbak ya Oh iya Bapak itu kemarin Bapak itu kemarin Di kulkas 8 pintu Oh iya Karena adalah kulkas 8 pintu Jadi Tidak ada Namanya Istilahnya Beban kognisi Beban yang Terlalu Analitis Yang terlalu berat Dipikirkan Jadi gosip memang Bagian dari manusia Dan bahkan mungkin Dari zaman abad Tersejarah Gosip-gosip ini Sudah ada Rumor-rumor Sudah ada Namun Sosial media memang Menjadi media Yang membuat orang Lupa Akan membaca Makna Membaca lebih dalam Membaca Tidak hanya Fokus pada Bentuk katanya Untuk Diresapi maknanya Disampaikan kembali Mungkin yang Di Penelitian pisah ya mbak Tahun 2015 Kita itu terbawa Dari dua Dari 60 itu Nomor dua terbawa Kenapa? Karena memang kita Bisa membaca mbak Kita bisa membaca Tapi kita kehilangan Namanya literasi fungsional Jadi literasi Yang cenderung Untuk orang-orang Memahami makna Mengungkapkan Kembali makna tersebut Nah ini yang namanya Literasi fungsional Kita bisa baca Tapi kita juga bisa Memaknainya Memahaminya Kemudian menyampaikan Kembali Yang itu yang mungkin Jarang orang Ya mungkin Kalau Bapak ibu Mas mbak teman-teman Sini suka baca Akan lebih cenderung Bisa Menyampaikan kembali Tapi tidak dengan Yang hanya Membaca kata-kata Atau mencapai sensasi Itu aja sih mbak Pemahaman dari Sebuah peristiwa Bukan hanya Konteks Membaca Tapi tentang Pemahamannya Yang bisa dia Ceritakan kembali Pengalamannya Dari sebuah Peristiwa tersebut Nah ini Ada lagi pertanyaan Selanjutnya Sebentar Belum keluar Dari Kak Anissa Dia Waryuni SMA 5 Cilegon Hai Cilegon Apa kabar di Cilegon Kak Anissa Kak Kalau semisal Kita terlanjur Menginfokan Berita ke siswa Bahwa tetangganya Terkena Covid-19 Eh Ternyata Dua minggu kemudian Salah diagnosa Nah Kita perlu Klarifikasi Kembali ke siswa kita Atau tidak Oke baik Terima kasih mbak Dari Ibu Anissa Ya di Cilegon Terima kasih Pertanyaannya menarik Ya mungkin Ini adalah sebuah Tindakan yang mungkin Kita tidak pernah punya Kuasa karena Untuk Menjustifikasi Atau untuk Mendiagnosis Orang Terkena Covid-19 Tidak kan Itu keputusan dokter Dan kita biasanya Hanya mendengar Entah itu dari Staffnya Atau dari rumah sakit Dan seterusnya Atau dari orang-orang terdekat Ketika kita Meninformasikan Kita Kita sudah yakin Bahwa ini berita Yang memang Sudah disampaikan oleh Ahlinya Dan mungkin orang terdekat Yang tahu ahlinya Itu tembak Kita kan di luar kuasa Kita gak bisa Kita gak bisa Mengates orang itu Kena covid atau tidak Karena kan di Fisiknya ya biasa saja Dan seterusnya Ketika dia Menginformasikan Dan ternyata Diagnosisnya salah Ya sudah Kita klarifikasi mbak Dan orang mungkin Akan melihat Ya sudah Ini sebuah informasi Yang bukan Menjadi Apa ya Menjadi sebuah hal Yang patut kita Apa ya Patut kita Terlalu Gembar-gemborkan Mungkin terlalu Dignorifikasi Kenapa? Karena orang mungkin Akan juga Memaklumi Karena Oh iya ternyata Apa yang sudah disampaikan Itu memang Diagnosis Secara umum Yang melakukannya Adalah dokter Pihak-pihak medis Nah Kestenaga kesehatan Bukan kita Kita hanya menyampaikan pesan Pesan pun mungkin Penting bagi beberapa orang Namun Ketika kita mengklarifikasi Maka kita Dianggap sudah berbesar hati Kita tidak pernah Menyembarkanku Karena yang kita tahu Kita sudah mengklarifikasi Yang sudah ada Dari informasi yang diterima Dan kita sebarkan Kalau salah Kita klarifikasi Kita minta maaf Dan orang pun Akan lebih cenderung Oke menerima Saya maafkan Dan mungkin Berikut-berikutnya Bisa lebih hati-hati Dan tentunya Klarifikasi kembali Ini benar atau enggak Atau bisa ditanyakan Ke keluarganya langsung Atau mungkin Orang-orang terdekat Atau mungkin Kalau lebih pengen Palit Mungkin ke rumah sakit Dan seterusnya Apakah pasien ini Pernah berobat ke sini Dan seterusnya Bisa hanya ya Pak Atau mungkin pernah Ada di ruang rawat kan Pak Bisa ada ruang rawatnya Dan seterusnya kelihatan Jadi mungkin Harus hati-hati Dan tentunya Kalau urusan yang bukan Pendidikan Kalau misalnya Mungkin informasi yang disubarkan Tentang Tentang keilmuannya Tentang mungkin Sebuah konsep belajar Dan seterusnya Dan itu dilakukan oleh guru Yang mungkin Dia punya kuasa Atas ilmunya Dia punya kemampuan Untuk Menyampaikan hal yang benar Tapi ternyata salah Nah itu mungkin Harus Orang-orang Wah kok begitu Guru Atau mas Atau mbaknya ini Harusnya tahu dong Kalau informasi ini salah Karena Dalam ilmu ibu Biologi Dan seterusnya Seperti itu Kalau kita punya kuasa Orang akan lihat Kamu kan punya kuasa Atau otoritas ilmunya Tapi kok bisa menyebabkan Yang bohong nih Nah itu yang akan Orang mungkin lebih Lebih cenderung Oh kenapa kamu Harus minta maaf Dan warifikasi Dan itu wajib Kalau ini Saya pikir juga wajib Tapi lebih cenderung Karena orang mungkin Dalam kondisi ini juga Apa ya mbak Galau Simpang siur ya Berita-berita Sekarang banyak sekali Dan informasi juga Setiap hari Wabar jubel Untuk masuk ke dalam Lini masa Whatsapp kita Dan mungkin Baiknya memang Berkalifikasi Jadi kita Mengedukasi Sesama Masyarakat yang terdekat Dengan secara Sesederhana itu Dimulai dari diri kita sendiri Ketika kita menyebarkan Hal-hal yang salah Kita salah Kita akan bicarakan Faktanya Dan jangan malu Untuk berbuat Kita salah Dan kita minta maaf Dan itu tidak benar ya Mengedukasi dari Hal-hal yang sederhana Kemudian Ke digital Nah ini ada Menurut Oh ada pertanyaan lagi Dari Kak Venes Wela Jika ada teman Atau kontak kita Yang kita tahu Menyebarkan huak Bagaimana Cara efektif Akan tetapi Relatif aman Dan sehat Dalam menegur Atau mengingatkan Kontak kita tersebut Baik Kak Venes Terima kasih Terima kasih Bu Venes Pertanyaannya Memang terjadi Dan mungkin sering Terjadi juga Di grup Grupnya mbak ya Di grup keluarga Atau mungkin di Facebook Orang ini menyebarkan Berita hoax Kita tahu nih Aku pernah nih Dengan beritanya nih Dua hari yang lalu Dan diklarifikasi Di cekfakta.com Atau di Mavindo Atau di beberapa Media mainstream Yang sudah memiliki juga Bagian cekfaktanya Ini salah nih Dan ketika mbak Pengen membetulkan kan Eh Harus hati-hati mbak Karena Biasanya orang-orang Yang menyebarkan hoax Ini memang gak sadar Apa yang dilakukannya Karena merasa Ini informasi yang saya terima Informasi yang benar Dan memang informasi Yang sudah selama ini Saya suka gitu lho mbak Yang tadi saya bilang Bias konfirmasi ya Dia percaya bahwa Kalau sudah dari sumbernya ini Ya sudah Benar Walaupun itu salah Yang Yang sebaiknya dilakukan adalah Misalnya di grup wascap Maka di Japri mbak Ya pria aja Halo Assalamualaikum Atau selamat malam Halo selamat pagi Atau mungkin Salam sejahtera Bapak ibu Apa Mas atau mbak Apa kabar Mas mbak Aku mohon maaf Tadi Sampaian Atau bapak ibu Atau mas mbak Keliatannya Nyebarkan ini ya Aku tahu loh Klarifikasinya gitu Jadi kayak Benar-benar Dia mengomong dari Hati ke hati Atau interpersonal Bukan di grup Jangan sampai Dia Kadang kita karena Tahu berita ini salah Dan kita terlanjut Emosi nih mbak Wah kamu kok Ngehoax sih Langsung saya Eh itu tuh hoax Disampaikan di grup Wascap Yang isinya pimpinan Yang isinya pengawas Kepala sekolah Dan seterusnya Akhirnya kan si orang ini Aduh Oh iya Dan di Klarifikasi kita Klarifikasi kita kasih beritanya Yang benar Oh iya salah Dan dia kan rasa malu mbak Ini yang akan Membuat orang Pertama kecewa Dengan kita Karena Oh ini sih Oh ini sih Dan kedua Ada namanya Backfire effect Atau istilahnya Kalau ketika Semakin Ketika kita Semakin melawan Maka dia akan Semakin Gigi perjuangannya nih mbak Kok kamu tahu itu Hoax Ini loh beritanya Kasih media Mainstream Lah media Medianya media ini Kok ini Media yang Memang dari dulu Sebetulnya kan Jadi kayak Dia ngeyel gitu loh mbak Ngeyel terus Jadi akhirnya berdebat Ada orang ikut lagi Di grup whatsappnya Saling Saling apa ya Diskusi Debat pusir gitu mbak Wah Wah Nah ini yang Enggak pengen terjadi kan Jadi Baiknya memang Oke dia sudah menyebarkan Japri Kalau dia sudah Apa Oke sudah tenang Diklarifikasi mbak Gini loh Mbak Atau mas Atau pak bu Ini begini beritanya Oh gitu tuh Iya pak Kalau bisa sih Mohon maaf Bapak ibu Mungkin bisa klarifikasi lagi Ya di grup sebelah Di grupnya kita Grup-grup yang ada Kepala sekolah Ada pengawas Dan seterusnya Biar nanti Di atas sebelah Oh gitu ya Iya Jadi Nanti mungkin Saya kasih Ini minta maaf Atau klarifikasi Nanti nanti Kalau ibu sudah klarifikasi Dan minta maaf Nanti saya kasih linknya Untuk Apa ibu sebarkan Untuk Ternyata maaf Teman-teman ini salah Kemudian saya kasih beritanya Yang benar Jadi lebih baik Memang Jangan Disebarkan Atau mungkin Diposting Dipostingannya Di Facebook Langsung Dikasih link Yang klarifikasi Orang-orang Ada ribut sendiri Dan ini yang Yang akhirnya Membawa Dia tidak enak Kepada kita Dia akan sakit hati Dia akan mungkin Apa dendam Dan mungkin Dia juga akan Dalam Dalam tindakan lain Dia juga akan Ngeyel terus Sampai dia Benar-benar Bosen dan seterusnya Dan akhirnya Dia merasa Wah aku menang Aku paling benar Karena aku paling ngeyel Bisa Ini yang kita Yang tidak ingin Tiba Itu Mbak Fifi Iya Iya Kak Giri Ini bagaimana Memanfaatkan Ekosistem Digital Di dunia pendidikan Kak Giri Gimana ya Memanfaatkan Secara maksimal Tapi benar-benar Di dunia pendidikan Oke baik Ini banyak sekali Sisi positif Dari dunia digital Kita sekarang Dalam masa PJJ Pembelajaran Jangan tahu Bagaimana Guru-guru Sekarang Sudah mulai Ngebut Untuk memahami Tentang Synchronous learning Bagaimana Synchronous learning Belajar Menggunakan Learning management system Menggunakan Google Classroom Menggunakan Zoom Menggunakan WhatsApp Dan Yang dulu Mungkin menganggap Biasa-biasa saja Teknologi hanya Sekitar komunikasi Aku sama teman Aruniku Aku sama teman-temanku Di lingkungan Dan seterusnya Tapi ternyata Sekarang banyak sekali Hal yang bisa digali Ekosistem Ekosistem Digital yang bisa Diselusuri Dibuat inovasi Yang lain Dan Saya kira Teman-teman guru Disini adalah Orang-orang yang Kreatif Inovatif Dan tentunya Dia akan selalu Adaptif Dengan segala Kondisi Dan disini Bapak-Ibu Teman-teman guru Harusnya memang Bisa mematkan Dengan optimal Ekosistem digital Eh Ternyata ada Eco-chamber Misalnya Dia Eco-chamber Ya sudah Sekarang aku Mau posting Di Facebook Saya serang dulu Misalnya Saya akan posting Di Di lini masa Facebook saya Tentang Misalnya Hukum percepatan Fisika Jadi tiap hari Hukum percepatan Fisika Tiba-tiba Ada yang nyamber Orang walaupun Tidak pernah kita kenal Kok dia tahu Tentang hukum fisika Dan terusnya Eh Muridnya Muridnya ternyata Senang Dan terusnya Jadilah satu grup lagi Gimana kalau kita Pilih grup ya Teman-teman Membahas fisika Dia bahas Dibuatlah satu grup Dan akhirnya grup ini Dari tadinya Untuk siswanya Ternyata bisa lebar Jadi mungkin Ada lima ribu orang Yang join Itu yang Sebenarnya Bisa dimanfaatkan Dengan baik Jadi Siswa-siswanya Bisa ikut ke situ Bisa ikut belajar Dan seterusnya Jadi Tidak selamanya Facebook kan Facebook menjadi Hanya sekedar Bertukar informasi Melepas Kangan Melepas rindu Atau mungkin sekedar Dalam tanda kutipnya Sepele yang Wah panas ya hari ini Sepele banget Tapi ternyata Bisa banyak sekali Manfaat yang Bisa sebenarnya Teman-teman Cari sendiri Di Google Cara memuatkan Facebook Untuk belajar Dan seterusnya Dan butuh Namanya inovasi Kreativitas Dan tentunya Ada Ada pasi terhadap Pembelajaran jarak jauh Dan saya pikir Teman-teman guru ini Mampu Ya itu adalah Peran guru Untuk menciptakan Ekosistem yang sehat ya Dengan memanfaatkan Secara positif Apalagi di masa pandemi Seperti ini Semua kita menggunakan Teknologi Mau tidak mau Semua harus kita kejar ya Untuk mencapai itu Nah ini ada pertanyaan lagi nih Dari Sebentar Dari Gus Vanida Irwan Tanya mas Mendapat berita dari Grup sebelah Karena maksudnya Baik kita share Ke grup lain Terlanjur di share Bagaimana cara menarik Berita itu Tidak terjebak Hock Terima kasih Oke baik Terima kasih Bu Gus Vanida Memang kadang kita Tidak sengaja ya Karena mungkin merasa Ini betul Tadi yang Tiba-tiba Terlibat emosi Saya share lagi Grup sebelah Sampai berapa Forward Kan biasanya Kalau di Whatsapp itu ada Forwardnya Ditandai dengan Panah ya Kalau semakin banyak Panahnya kan berarti Semakin Kalau tidak Tiga atau empat Berarti itu Sudah hampir Mungkin ratusan Kali di Forward Dari grup ke grup Dari orang ke orang Apa yang bisa Dilakukan Misalnya Kita delete Misalnya Kita tekan lama Ya Tidak salah tekan lama Kemudian nanti Delete for everyone Jadi Message-nya hilang Bisa Bukan cuma kita saja Yang hilang Di chat-nya Tapi Semua orang Makan hilang Misalnya Kalau sudah terlanjur Disebar lagi Misalnya Dari grup Saya sebar ke grup Ternyata ada orang lagi Yang menyebarkan Bapak atau ibu Atau mas dan mbak Langsung kasih klarifikasinya Kasih link beritanya Kasih fotonya Videonya yang benar Yang utuh Yang tidak dipotong Yang tidak diframing Itu yang bisa dilakukan Dan ini Bapak ibu lakukan Biasanya ya Tolong dong teman-teman Tadi yang share juga share ini ya Jangan lupa Karena ini Klarifikasinya Ini potongan Utuh Videonya Tidak diframing Tidak direkayasa Dan seterusnya Dan ini yang bisa dilakukan Karena mau gak mau Memang Hukum kita UITE disini Menjatuhkan hukuman Untuk penyebar hoax Jelas itu Untuk penyebar berita Bohong Atau berita yang tidak Benar Informasinya tidak valid Jadi penyebar Ini bukan pembuat Yang kita mungkin Disini masih belum bisa Karena pembuat sini Tidak bisa diketahui Siapa Dan sulit Untuk Digital forensic Menelusuri Siapa yang membuat Tapi karena Yang paling banyak Adalah yang menyebar Maka mungkin Dalam Mata hukum Maka Di dunia hukum Maka yang Akan diwajati hukum Adalah yang menyebar Dan kita tahu Banyak Banyak berita-berita Yang disini Hoax Disini terutama Menyasar orang Yang menyebar Walaupun mungkin Kita hanya dapat Dari teman Dan ini berbahaya Jadi teman-teman Bapak, Ibu, Mas, Mbak Teman-teman, Guru, kelas Semua disini Usahakan tadi 7 detik dulu Bentar tidak beritanya Jangan komosi dulu Kok kelihatannya Meragukan Saya cari di google Antisnya Kalau tidak ketemu Tapi masih hati Masih tidak Masak Ragu Ya sudah Berarti saja dulu Bisa disebar Walaupun itu beritanya Mungkin urgent Seperti gempa Seperti apapun Tapi karena mungkin Ini ada hal-hal Yang kita anggap Kok beritanya seperti ini Ada nama orang Yang tidak jelas Seharusnya Mungkin ada Misa ada nama dokter Atau profesor Di bawah Dicari nama profesor Di google Tidak ada nama profesor Dari universitas Di Amerika Seperti ini Ini kok meragukan Sudah Sudah Kita Bahkan Bahkan kalau kita Ketinggalan hape Orang lebih milih Mana ketinggalan hape Sama dompet Orang akan lebih milih Ketinggalan dompet Kenapa Karena ketika orang Ketinggalan hape Di rumah Sudah sampai kantor Tetap balik Sudah bisa dia Aduh Hpe saya ketinggalan Sudah sampai kantor Yang jarangnya 30 menit Sudah saya balik saja Karena mau tidak mau Ya hape itu Sudah menjadi bagian dari kita Tadi yang beberapa Tadi ada Phantom vibrations Kita merasa itu adalah bagian dari diri kita Mau Mau ada pesan Atau mau ada tidak pesan Tidak ada pesan Sudah kita buka saja Kayak sudah Seperti namanya Masul memory Ada kayak Ingatan Ingatan kita yang tidak sadar Kita tahu nih hape Kita tahu Pulkas itu Isinya itu-itu saja Dari setiap jam Dari setiap hari Tapi tetap kita buka Kita ke kamar mandi Kita buka dulu Kita mau ke dapur Kita buka Walaupun isinya sama Sama seperti hape Jadi Mau gak mau Dunia digital Sudah menjadi bagian hidup kita Dan Ada dua Seranah yang Kita harus pahami Ada sisi negatif Dan sisi positif Tentunya buat teman-teman Classmate Sama teman guru disini Sisi positifnya Harus selalu dimaksimalkan Yaitu untuk Mengajar Untuk belajar Menyalurkan hobi Atau mungkin Sekedar berbagi Ilmu yang sudah dimiliki Dan tentunya Akan dampaknya Akan sangat banyak Begitu pun dengan sisi negatif Ketika kita menyebarkan hoax Membuli Merundung orang Di dunia Di sosial media Kemudian Mungkin melakukan penipuan Tentunya ada efeknya lagi Dan efeknya ini Bukan hanya di dunia digital Bisa saja di dunia nyata Seperti menyebar hoax Polisi Bukan menangkap orang yang menyebarkan Lebih dulu Tapi yang menyebarkan Kita Karena kita yang paling viral Dan ada Apa ya Ada efeknya Jadi Mau gak mau kita lihat Di situ ada efeknya Baik sisi positif Sisi negatif Semuanya punya efek Ke dunia nyata Jadi kayak sekarang Dunia nyata Dunia digital ini Sudah tipis banget Mbak Perbedaannya Apa yang dilakukan Dunia digital Bisa berpengaruh langsung Ke dunia nyata Jadi teman-teman Bapak Ibu Mas Mbak Harus selalu berhati-hati Dunia digital Maksimalkan Sisi positif Sisi positifnya Gunakan selalu Untuk yang baik Dan kalaupun menemui hal-hal negatif Bisa laporkan ke Facebook Bisa mengklarifikasinya Atau mereport Orang-orang yang melakukan Tindakan negatif Seperti itu Mbak Oke Terima kasih Kak Giri Jadi intinya Semua harus bijak Dalam bersosial media Hati-hati Dan stop Stop hawk ya Cosing statement Tiga kata Satu sentence Untuk costing statement Sebelum saya tutup Kak Giri Oke Bijak saja Tidak cukup Tapi harus Soal cerdas Oh Bijak dan cerdas Ya Bijak dan cerdas Dalam bersosial media Oke Terima kasih Kak Giri Ini Waktunya sudah habis Terima kasih Sehat-sehat selalu ya Kak Giri ya Ya Sama-sama Oke Untuk Classmate Kita harus bijak Dalam Bermedia sosial Bijak dan cerdas Cek fakta Cek fakta Untuk cek Dasar Untuk cek Dasar fakta Itu akan ada Di sesi Ketiga Esok hari Pukul 2 siang Saya Undur diri Pipis Ferman Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hid 설�isец Sub indo by broth3rmax Terima kasih.